ini juga banyak request untuk review mega carry varian treway ya kalau sebelumnya varian flat deck, ini varian treway nya untuk headlamp dia bisa multi reflektor, lampu utama lampu senja ya eh lampu dim, high low nya udah bi-bim ya, bi-bim halogen, standart untuk lampu senjanya posisi di itu ya, yang titik kecil itu, dan lampu sen jadi desain headlamp ini masih serupa dengan APV keluaran awal ya APV tahun 2004, tahun 2005, untuk grill nya ya standart ini thumb doff, yang krom cuma logo Suzuki nya dan untuk bumper nya ini ya, bumper plastik ini kita buka cup depan nya di ruang cup depan ini, isinya ini ya ada booster ram dan air wiper, ini untuk radiator ya reservoir nya, ini air radiator ini dongkak nya disini ya, ini tuh motor air wiper nya dan ini ya, buatan Suzuki Indomobil motor dan ini ruang cup depan, udah dicet sama ya, cup depan nya udah dicet gak ada peredam ya, tentunya ini mesin bawah mesin kolong, untuk si APV ini, ini mega carry nya untuk pelek nya, ini pelek kaleng ya pelek kaleng dia ukurannya 185 R14 C 14 inci dia baut 5, standar baut 5 dia pakai ban ini ya Achilles krem depan cakrem, belakang tromo lah gak ada ABS pasti dan itu ya dan ini spionnya ini spionnya standar, ini kayak APV trim GE sama GL ya, sama blind van common part ini gak ada antena ini, dummy aja ini untuk handle dia model cungkil ya, hitam doff ini common part sama all new carry juga ini handle nya all new carry sekarang di handle, common part sama mega carry ini, APV juga door trim, ini mega carry ya, ini satu basis sama APV trim blind van ya di outdoor trim nya papan ya ini apa sih namanya, ini window by power ini handle nya, ini masih dipakai ya di all new carry dan ini handle hand grip nya, dan ini lock nya dia belum central lock ya kalau mau central lock harus pasang aftermarket dan untuk pengaturan jog gak ada ya dia fix semua, serba fix dan ini ya transmisi manual 3 pedal dan ini dummy semua ya kalau di APV trim GX dia ada ini, fog lamp dan ini gak ada AC nya jadi ditutup aja ini jadi ingatin grand max banget grand max juga gak ada AC nya dan ini ini kemungkinannya dummy ya dummy aja speaker nya dummy speaker, kalau yang itu baru ada di APV yang tipe GE keatas untuk kuncinya seperti ini ya 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 standard Suzuki ini kunci utamanya ya kalau yang kemarin yang mega carry flat deck itu kuncinya tuh kunci besi itu kemungkinan tuh kunci serapnya nih ini kunci utamanya itu kita bahas mesinnya ya mesinnya itu dia disini ya mesin kolong nah ini dia ini dia mesinnya G15A G15A 1500cc multipoint injection untuk tenaganya sekitar 96 PS ya torsinya 122 Nm untuk transmisi nya 5 speed manual ke roda belakang ya atau sendiri mesin sharing sama carry ya yang carry standard carry SL415 kayak gitu ya ini kita clipin lagi kita start up yuk kondisi pintu terbuka nah ini kuncinya gue bilang tadi ini ternyata ini belum immobilizer ya kalau yang immobilizer tuh baru all new carry kita starter aja nih terus menyalain kita injek langsung aja ya kan sih gak perlu injek kopling ya oke suara starter nya mirip-mirip all new carry ya R3 juga sama yang mesin K15B yah mesin legendaris Suzuki nih G15A untuk di mega carry ini belum ada tachometer ya ini satu basis banget sama APV blind van di tengah ini speedometer top speednya jdm banget 180 km per jam dan ini fill gauge temperatur mesin belum ada tachometer ya untuk soal backlight ini kalau malem dia nyalanya ember ini ada odometer 44.000 km trip A trip B belum ada MID average fuel consumption dan kawan-kawan range sama bensin tuh gak ada di mobil ini entah kemana melayang kemana lah average sama range nya ini kalau mau itu kita kira aja tuh suara mesinnya tuh cari banget cari SL45 menurut suaranya dan kita lihat setirnya setirnya bentuk 2 palang suara klakson untuk ini dia belum ini yah belum power steering masih steering by power bentuk 2 palang belum ada airbag juga airbag itu baru ini APV blind van kalau yang airbag itu kalau di trim-trim segini dan pengaturan steer fix ya tilt itu baru di APV arena ya wiper belum intermittent dan lampu utama standar ini bentuknya mirip Toyota kayak Agia gini Vansa juga yang generasi pertama sampai generasi kedua awal awal keluar kayak gini belum ada one touch triple tone lagi nih dan dashboard tengahnya serba kentang longkong ya dashboardnya mega carry gak ada AC apalagi ini audio less dan tombolnya cuma disini aja tombol hazard dan ini tempat coin sama ini belum ada jam digital belum ada portlet portlet belum ada ini belum lagi ini dummy semua ini gak ada AC dan ini asbak ya dan ini ada tempat nyimpanan dan untuk transmisinya dia ini yah manual 5 speed belum ada sensor parkir biasa yah ngomong-ngomong dan ini untuk rem parkirnya dia model ini yah mechanical untuk mega carry kosong longkong yah kalau yang ada console box itu di APV sekarang kita kotak off dulu joknya ini yah vinyl headrest gak ada ya headrest itu baru APV blind fun seatbelt masih model ditarik ulur belum retrack ya belum retractable seatbelt handgrip gak ada yah dan ini handgrip di pilar A doang dan itu gak ada AC nya sun visor cuman si gak ada sun visor si penumpang depannya itu baru ada di APV ini spion tengah dia ini yah masih fix lampu baca dan ini ini yah sun visor cuman si driver aja polos gak ada vanity mirror ini belum ada airbag lovebox belom soft opening yah dan ini layout di door trimnya yuk sekarang kita turun yuk ini untuk buka bensin dari sini yah dia pakai kunci dan ini ini yah bagnya nih dia ini kalau kanan ini varian 3 way dia bagnya bisa dibuka kiri kanan bisa dibuka ini 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 untuk kiri yah ini ini emblemnya stikernya nih mega carry untuk stop lamp ini standar yah lampu sand lampu rem lampu mundur standar yah kalau carry ini dua sisi lampu mundur itu gak kaya grand max yang cuman satu sisi dan ini ada emboss tulisan susupi ini di sini ini bahkan sampai di all new carry juga pakai ini bagnya nih desain bagnya dan ini ya bagnya rata yah standar kalau carry memang bagnya rata dan untuk band strip di posisi di bawah yah di bawah plat nomor dan ini desain belakang overallnya nih dari carry mega carry yah ini yang standar sih mobil pick up dan ini dashboard si penumpang depannya dan ini ada dashboardnya untuk mega carry dia belum ada lubang kunci di sisi penumpang depannya baru ada di driver itu baru ada di carry yah carry yang SL415 yang fast lift last fast lift terakhir ini sekian review dari Suzuki mega carry tahun yang versi Treyway tahun 2014 kali ini mohon dosa kataku dan penyampaian review silahkan klik like komen subscribe dan share kalau mau instagram twitter bisa ditaruh di deskripsi yah terimakasih telah menonton sampai jumpa di review selanjutnya